Hai, film ini diperlihatkan dengan seorang pria muda Jason memainkan gitar sambil merekam video. Lalu kita juga melihat seorang suster Biarawati, Sophia, yang baru saja akan bergabung untuk memulai pekerjaannya di sekolah serama sebagai Biarawati. Jason dan saudara perempuannya Soe diantar ayah dan ibunya ke sekolah lalu seorang wanita Sarah Croft memperhatikan Jason mengangkat tangan padanya. Kemudian Soe berkomentar jika sekolah menaruhnya di kamar yang sama di tahun ini, namun Jason menganggap tidak terdengar begitu buruk baginya. Rebecca bertemu dengan Sophia dan menjelaskan sedikit rincian peraturan di sekolah serama dan menegur Sophia untuk penggunaan makeup. Lalu kemudian mengantar Sophia yang kebetulan bertemu Jason dan memperkenalkan Jason kalau Sophia adalah wali kelasnya. Kemudian Sophia mulai membuka laptopnya dan memperhatikan video Jason. Sophia juga mendengar Jason yang sedang melatih memainkan gitar dan bernyanyi. Sophia memuji Jason yang menurut Sophia jika lirik lagu Jason benar-benar berbicara dengan Jason. Sebelum Sophia pergi ke kelas, dia menawarkan bantuannya jika Jason memerlukannya. Ketika Jason pergi keluar, Sophia mengampirinya dan menanyakan Jason apakah Sarah adalah pacarnya. Namun Jason menjawabnya tidak, hal itu membuat Sophia menjadi senang. Dan malam harinya, Sophia terus mendengar video rekaman dan mengambil lipstick Sarah lalu menunjukkan amarannya. Kesokan pagi, Sarah bertemu dengan Jason di mana Sarah sangat menyukai Jason. Dan saat keduanya berpelukan dan dihentikan oleh Sophia saat melihat mereka berdua. Sophia dengan sangat marah dan mengancam Sarah agar tidak melihat dia dan Jason lagi. Kemudian setelah kelas selesai, Sophia memanggil Jason dan meminta Jason untuk menghadap Sophia di kamarnya. Lalu Jason pergi ke kamar Sophia dan saat membuka pintu, Jason terkejut jika Sophia telah menantinya. Yang membuat Jason terpukau melihatnya. Tapi akhirnya berlari pergi. Jason kembali ke kamarnya dan terus membayangi Sophia membuatnya tidak bisa tidur memikirkan Sophia. Kesokan harinya, Jason dan Saul dijemput ibu mereka untuk weekend di rumah. Tapi Sarah mendekati Jason yang dilihat Sophia dengan sangat marah. Lalu Rebecca mendekati Sophia tetapi Sophia langsung meminta izin Rebecca jika bibinya sakit. Jadi dia harus pergi mengunjunginya. Yang diberi izin Rebecca dan meminta Sophia untuk kembali di hari minggu. Di malam hari, Sophia pergi diam-diam ke kamar asrama wanita tapi dilihat Rebecca dan Rebecca mengikutinya. Sophia masuk ke kamar Sarah, mengambil buku historinya lalu memasukkan sesuatu di sana. Mungkin bertujuan menjebak Sarah. Rebecca menghadapinya dan menegur Sophia memintanya untuk menjaga reputasinya. Kesokan harinya saat di kelas, Sophia meminta mereka untuk membuka buku masing-masing. Namun rencana jebakannya kepada Sarah telah disiapkan. Saat Sarah membuka bukunya terkejut menemukan sesuatu, Sophia langsung menuduhnya. Walaupun Sarah membelah dirinya bahwa dia tidak melakukan hal itu dan menegaskan jika Sarah dalam masalah besar. Akhirnya Sarah mendapatkan penangguhan untuk dipulangkan ke rumah sementara. Tidak hanya itu saja, Sophia juga menjebak Jason dan menaruh minuman di bawah tempat tidurnya. Ketika Jason diperhadapkan dengan Rebecca dan kepala sekolah dan akan mendapat hukuman yang sama, Sophia membelah Jason agar Jason tidak diberikan hukuman dan memberikan Jason kesempatan kedua. Jason merasa mendapat pembelahan dari Sophia di hadapan kepala sekolah. Sekarang kita melihat kisah dibalik keberadaan Sophia di sekolah asrama. Sebenarnya Sophia sangat terinspirasi dengan Jason dengan nyanyiannya. Dan suatu hari Sophia melihat iklan di koran dan mendapati penerimaan suster Birawati di sana. Dan menemukan calon suster yang akan masuk di sekolah asrama. Jadi Sophia mengunjungi suster Birawati terpilih dan menghabisinya. Lalu Sophia menggunakan identitasnya untuk bergabung di sekolah asrama Jason. Sementara itu Sophia terus membangun pendekatan dengan Jason saat bekerja di halaman asrama. Sophia mencoba menggoda Jason yang diperhatikan Seoul di sana. Malam harinya Sophia masuk ke kamar Jason dan mulai menyiapkan rekamannya. Dan membangun romansa dengan Jason. Kesokan paginya sebelum Jason pergi untuk serapan. Sophia mendatanginya memintanya untuk tidak gugup setelah keduanya telah melewati malam bersama. Karena Sophia takut jika So adiknya Jason akan mengetahuinya dan memberitahu ayah Jason. Sementara itu So menemukan Sophia di kamar Jason. Namun So tidak bisa berbuat apa-apa karena ditegur oleh Sophia. So pergi memberitahu Jason tentang Sophia yang masuk di kamarnya. Dan hal itu membuat Jason menjadi heran walaupun Jason tahu kalau dia telah bersama Sophia semalam. Kemudian saat pengumpulan hasil ujian, Sophia membuat nilai Seoul menjadi turun dan meminta Seoul untuk kembali siang hari ke ruang kelas. Agar mendapat ujian ulang. Namun Sophia lagi-lagi menjebak Seoul di mana dia menaruh lembar jawaban di meja yang dipegang Seoul saat Sophia mempergoki Seoul di kelas. Sophia membawa pengaduan Seoul ke Rebecca dan meminta Rebecca untuk melakukan penangguhan kepada Seoul. Tapi Rebecca meminta Sophia keluar ruangan di mana Rebecca mencoba menceritahu apa benar Seoul dengan sengaja. Tapi Seoul mengungkapkan bahwa Sophia tidak seperti biarawati lainnya dan merasakan ada banyak kejanggalan yang diperhatikan Seoul terhadap Sophia. Namun kecurigaan Seoul yang diungkapkan kepada Rebecca belum bisa diterima karena belum ada pembuktian dan kesalahan Sophia. Beberapa waktu kemudian, uskup Aurelie datang mengunjungi sekolah seraman dan menjelaskan sangat mengenal Sophia yang menjadi teladan. Tapi ketika Sophia melihatnya, dia dengan ketakutan dan takut diketahui jika uskup Aurelie melihat suster Sophia yang bukan sebenarnya. Sophia pergi dengan segera dan beralasan kepada Rebecca jika bibinya telah meninggal. Satu malam, Jason baru saja pulang dari pesta dan seorang petugas polisi hampir menangkapnya. Namun Jason diselamatkan lagi oleh Sophia. Sophia membawa Jason ke rumahnya dan mencoba menciptakan romansa dengan Jason. Namun Jason menolaknya dan pergi meninggalkan Sophia yang membuat Sophia menjadi histeris. Kesokan paginya, saat Jason dan orang tuanya akan pergi ke gereja, So memperhatikan mobil Sophia yang parkir di sekitar rumah mereka. Ketika So mengetahui Sophia mengikuti mereka, So keluar dan menceritakan kepemilikan mobil Sophia. Kemudian Jason kembali ke kamarnya, dia menemukan Sophia disana yang terparing tidur dengan alasan mengakhiri hidupnya. Jason mencoba menyelamatkannya namun dia terbangun dan mencoba memeluk Jason. Jason marah dan mengancam akan melaporkan kepada kepala sekolah. Akan tetapi, Sophia telah memegang rekaman Jason dengannya dan menegaskan jika Jason melaporkannya, dia akan membuka seluruh skandal yang dia miliki sebagai bukti untuk menjatuhkan Jason. Ketika kelas dimulai, semua siswa melantunkan doa tapi Sophia tidak melakukannya dan itu dilihat Rebecca. Saat Rebecca membawa masuk Sarah untuk bergabung kembali di kelas. Sophia menolak kebijakan itu untuk mengembalikan Sarah di kelas. Tapi Rebecca menegaskan bahwa itu bukan keputusannya. Kemudian Sophia menghadapi Jason dan melarang Jason untuk tidak boleh berbicara dengan Sarah. Namun Jason meminta Sophia untuk tidak membatasinya, untuk bergaul dengan siapa saja. Setelah itu, Jason keluar dan bertemu dengan Sarah membuat Sophia yang melihatnya sangat marah dan saat Sophia kembali ke kamarnya, dia dengan histeris. Lalu pergi mendapati Sarah di kamar mandi dan menghabisi Sarah. Jason bertemu dengan Sophia dan menanyakan apakah kematian Sarah tidak ada kaitan dengan hubungan mereka. Tapi Sophia menjawabnya bahwa polisi telah mengatakan kalau itu adalah kecelakaan. Lalu mengancam Jason dengan video yang pernah direkam Sophia terkait hubungan mereka. Hal itu membuat Jason sangat ketakutan dan meminta Sophia untuk tidak mempublikasikan. Jadi Sophia meminta Jason agar bertindak dengan baik. Suatu waktu Rebecca mencoba mencari tahu tentang kematian bibinya Sophia. Tapi ketika dia menelpon dan tidak menemukan hubungan keluarga atau kedatangan Sophia pada bibinya yang dimaksud, Rebecca mulai menjadi curiga terhadap Sophia. Kemudian Jason mengungkapkan kepada Saul tentang apa yang terjadi antara Jason dan Sophia. Saul sangat terkejut dan dia juga berpikir kemungkinan Sophia bukan seorang biarawati. Lalu Jason memberitahu kalau Sophia memiliki sebuah laptop di kamarnya dan kemungkinan semua bukti ada di sana. Jason dan Saul menyelindap masuk ke kamar Sophia, sementara Rebecca menginterogasi Sophia tentang kebohongannya. Ketika Jason dan Saul membuka laptop Sophia, mereka menemukan suster yang lain dan foto-foto Jason. Sementara Rebecca akan melaporkan kepada kepala sekolah tentang kebohongan Sophia, Sophia akhirnya memukul Rebecca menjadi pingsan. Sophia pergi menghadapi Jason dan Saul, tapi Jason menunjukkan bukti yang menjelaskan bahwa Sophia bukanlah yang sebenarnya sebagai biarawati sungguhan. Sophia mencoba mengungkapkan bahwa Jason mengirim lirik lagu kepadanya, membuat dirinya menjadi jatuh cinta dengan Jason. Lalu Sophia menjadi marah dan menjatuhkan Saul dengan pemukul kayu. Jason juga diserang, lalu Rebecca datang mencoba menyelamatkan Jason dan Saul, tapi Sophia membuat Rebecca tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya Jason menyerang Sophia membuatnya hingga ke kematiannya. Film berakhir menampilkan Jason dan Saul yang baru saja selesai wisuda dan Jason memainkan gitarnya menghibur keluarganya. Demikian kisahnya, mohon bantuan dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.